Uni Arum kali ini mau memberikan tutorial cara memasak brokoli putih bagaimana cara memasaknya silahkan simak ya teman-teman terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys gimana kabarnya semoga semua baik-baik aja ya jumpa lagi dengan channel Uni Arum kali ini Uni Arum mau masak Yejo Ifa ya apa ini Yejo Ifa Yejo Ifa itu bunga kuliah teman-teman seperti ini ini hanya separuh ya teman-teman nah separuh karena kalau utuh soh besar banget teman-teman jadi ini separuh aja ya dan bumbunya ada bawang putih nah ini ambil secukupnya saja ya teman-teman bukannya semua ya Oke sekarang kita cuci ya dan kita rendang selama 15 menit dengan dikasih garam supaya apa supaya lebih bersih dari kotoran ya teman-teman dan ulat-ulat jika ada ulat akan pergi ya setelah adanya air garam ya nah seperti ini nah bagi teman-teman yang belum bergabung silahkan bergabung dengan cara tombol subscribe like dan komen terima kasih nah sekarang siapkan air ya teman-teman seperti ini kemudian ini tambahkan garam dan kita potong-potong sayurnya ya sesuai selera kalian masing-masing besar-besar boleh kecil-kecil boleh ya teman-teman nah seperti ini ya Oh ya teman-teman dan bagi kalian yang mempunyai sakit asam urat ya dilarang makan brokoli putih ini terlalu banyak ya teman-teman jadi kalian yang menderita sakit asam urat makanlah brokoli putih ini jangan melampaui batas Oke Nah kita potong-potong dulu sampai selesai ya teman-teman Oh ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah subscribe like dan komen ya semoga rezeki kalian semakin lancar dan sehat selalu nah seperti ini ya teman-teman Oh ya teman-teman ini adalah salah satu sayuran yang disukai orang Hongkong ya karena ini dimasak dengan bagaimana dengan apapun gabungannya masakan ini akan jadi enak dan dimakan mentah pun ini juga enak apalagi direbus dulu gitu juga lebih enak kalau di Indonesia sih dipecal juga boleh ya teman-teman nah seperti ini jadi setelah dicuci bersih ya nanti sesuai kalian mau dimasak apa itu terserah ya dan kali ini saya cara masaknya sangat simpel ya teman-teman karena pesaya itu inginnya makannya yang satu hanya direbus aja langsung dimakan tapi yang satu inginnya ditumis dulu begitu teman-teman dan bumbunya ditumis itu hanya menggunakan bawang putih sama garam tidak ada yang lain Oh ya tapi minyaknya itu wajib ya tapi ya sedikit saja gitu Nah kita potong-potong sampai selesai ya teman-teman ya teman-teman kalian yang punya kritik saran atau pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar ya teman-teman walaupun lambat atau cepat pasti nanti akan aku balas ya Oh ya teman-teman nah seperti ini ya yang penting airnya itu kalem ya Nah ini aku masukin garamnya belakangan boleh depan tadi juga boleh ya sesuka-suka nah seperti ini ya teman-teman kita redam dulu pas bawangnya ya teman-teman Oh ya bawangnya ini sesuai kalian sukanya banyak atau sedikit ya teman-teman tapi kalau lebih banyak juga lebih bagus ya soalnya selain enak tapi bawang ini manfaatnya juga luar biasa ya teman-teman dan yang yang pertama itu sangat baik jika kalian itu yang merasa flu ya pemakan bawang ini diberbanyak maka flu kalian pasti akan hilang dan selain untuk menyembuhkan flu ya bawang ini sangat tinggi antioksidannya ya teman-teman nah seperti ini kita alipi paling tidak dua sampai tiga menit ya jangan terlalu lama kita duduk sebentar ya teman-teman oh ya teman-teman begitu kampang dan begitu mudah ya memasak brokoli kali ini dan direbus aja langsung dimakan dikasih kecap asin itu pos saya yang muda ya teman-teman tapi kalau pos saya yang udah berusia di atas 60 ya dia mintanya itu direbus sampai matang dulu kemudian dikasih bawang ya ditumis dikasih bawang itu tapi ini numisnya dikasih bawang saya enggak mengambil gambarnya ya teman-teman jadi itu tadi bagaimana cara memasak brokoli yang begitu mudah ya dan begitu cepat terima kasih kalian yang sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe like dan komen jangan lupa di share ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses untuk semua bye bye selamat menikmati